Selamat pagi semuanya, hari ini kita akan belajar terkait dengan ruang vector Jadi nanti belajar terkait dengan ruang vector itu ada pengantar ruang vector Kemudian uang bagian atau subspace Kemudian kita akan belajar terkait dengan ruang linear, basis, dimensi, uang baris, kolom, dan nung Kemudian rank dan mobility Jadi ada 6 poin yang nantinya kita pelajari pada ruang vector Jadi pertemuan sebelumnya itu kan terkait dengan ruang vector Di ruang vector R2, R3 Nah sekarang kita akan berkait dengan ruang vector R3 Seperti itu Jadi ruang vector secara umum Sebenarnya di ruang vector sendiri ya, itu ada 10 yang harus dipilih ya Sebanyak inti dari ruang vector sendiri itu sebenarnya ada dua ya Jadi ada closure under addition terhadap penjumlahan Dan closure under relation terhadap perkalian Nah tentunya nantinya akan ada terkait dengan identitas ya Terhadap penjumlahan ya Jadi Ya Jadi terhadap penjumlahan Kemudian Inverse terhadap penjumlahan Jadi Nah Kalau kita lihat Yang poin 4 ini ya Jadi Terdapat Identitas 0 ya Sedangkan Sehingga Setiap Sehingga 6 1 1 1 2 Setiap U Yang Anggota dari V Ya Jadi V itu merupakan Sebarang impunan gitu Nah Kalau Kalau kita lihat dari Dari 4 poin 4 ini Berarti Hanya ada 1 Identitas Ya Terhadap penjumlahan Yaitu 0 Jadi identitas terhadap penjumlahan itu ada 1 identitas 0 Terhadap Semua Setor Ya Yang merupakan anggota dari V nya Nah Sedangkan kalau I5 ini Untuk setiap U Ya terdapat Elemen dari Artinya Inverse dari U ini Tidak hanya 1 Tapi ada lebih dari 1 Ya Jadi bisa dipahami Kalau yang 4 ini Hanya ada Ada 1 Ada 1 saja Identitas Yaitu 0 Sedangkan Untuk yang 5 ini Itu ada Lebih dari 1 Ya Jadi 1 Inverse Seperti itu Jadi Misalkan ada Faktor Faktor Katakan A Maka inversenya itu Minus A Kalau ada Faktor B Maka minus B Jadi lebih dari 1 Inverse Seperti itu Jadi definisi dari Immediate Kemudian disini juga ada Perkalian terhadap Skalar Jadi skalar disini Nilai skalarnya itu 1 Ya 1 dikali kanan Faktor U Ya jadi Kalau misalkan ada Faktor U Ya Faktor U Yang terdiri dari komponen U1 U2 Sampai UN Ya Maka skalar U dikali kanan Faktor U Itu sama dengan Ya ini sendiri U1 U2 Sampai UN Sama dengan Faktor U Seperti itu Jadi bisa dipahami ya Jadi Faktor U2 Harus Memenuhi 10 sifat Jadi 10 ini Oke Oke Nah ini kalau kita Buktikan ya Buktikan bahwa 0 adalah wrong vector Dan PRN adalah wrong Nah Kalau kita lihat 0 adalah wrong vector Berarti Anggotanya cuma Cuma ini aja Cuma Apa Vector 0 gitu ya Jadi kalau misalkan kita Kita Tunjukkan gitu ya Jadi Faktor 0 disini Ya Faktor disini Mereka kan Faktor cuma Cuma itu saja 0 Jadi kalau kita Menggunakan sifat Ya Terhadap Peradaan Terhadap Jadi Ya Jadi 0 itu Sebenarnya Itu Ya Nah Kalau misalkan Ada Vector 2C Ya Yang Muka kan 0 itu sendiri gitu ya Jadi Jadi Apa istiranya Jadi Vector 0 ini Itu Isinya 0 0 Sampai 0 Nah Ini kalau kita kenakan Operasi gitu ya Pas di 12 Ya Jadi kalau misalkan U nya itu Membuka membuatkan sektor 0, maka kalau U plus V sama saja dengan sektor 0 itu sendiri, yang dimana kalau lain itu membuatkan anggota dari V. Jadi kalau diingat, maksud dari sifat dari saat ini, misalkan gini, ada gambarannya, misalkan ada impunan V, kemudian ada faktor U yang merupakan anggota dari V, artinya kan U yang disini itu merupakan di dalam impunan ini, jadi U disini, kemudian V disini. Ini kalau misalkan diingatkan, kalau misalkan U itu anggota dari V, kalau misalkan U anggota dari V, kemudian C sektor anggota dari V, maka kalau diingatkan, itu juga harus anggota dari V itu sendiri. Jadi nggak boleh kalau misalkan faktor U ini merupakan anggota V, faktor V itu anggota dari V, kalau diingatkan malah di luar sini, di luar impunan itu nggak boleh. Maka itu tidak mengumumkan faktor. Jadi meskipun U disini itu anggota dari V, Maka kalau diingatkan, itu tetap masih ada di dalam impunan V. Begitu pun dengan perkali yang disini, kalau misalkan saya ada impunan V, kemudian ada faktor U yang merupakan anggota dari V, dan sekalar K disini. Jadi sekalar K. Sekalar K ini umum. Bisa dia di dalam V atau di luar V. Jadi umum. Tetapi saat itu dikalikan, sekalar dikalikan U itu ada di dalam V. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi saya ulangi. Jadi saya ulangi. kalau sifat yang satu ini, jika punya anggota dari V, kemudian V ini bukakan anggota dari V, ya V impunan, maka kalau diingatkan, dia masih ada di dalam impunan ini. tetapi kalau sifat perkali yang terhadap skala, sifat yang ini, kalau misalkan saya punya sektor U, yaitu anggota dari V impunan C, kemudian sekalar K yang merupakan anggota dari V, bisa dari V atau bisa di luar dari V. Jadi K ini bisa di anggota V atau di luar D. Tetapi saat dikalikan, itu harus anggota dari V. Jadi bisa dipahami ya. Tadi sini itu tidak harus ada di dalam V. Tetapi saat dikalikan, itu harus ada di dalam V. Jadi itu ya. Maksud dari, sebanyak inti dari sektor itu di sini sebelahnya. Pertalian dan penjumlahan. Nah, kalau kita kembali ke contoh ini. Ya, latihan saat ini 0 ya. Jadi sektor cuma 0 aja. Ya, enggak ada yang lain. Kemudian kalau kita kalikan terhadap skalar di sini ya. Untuk skalar saat dikalikan dengan 0, sektor 0, maka itu sektor 0 sendiri. Jadi apapun, ya apapun itu sektor apapun di dalam V, maupun ada di luar C. Jadi kalau sudah dikalikan ke contoh 0, maka dia akan memasukkan contohnya sendiri. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang 1B, ya. Jadi saya menggunakan ini ya. Apakah yang adalah ruang V? Itu maksudnya seperti ini. Nah, kita definisikan dulu. Berarti kan ada 10 sifat. Tapi yang paling nampil itu sebenarnya sifat 1. Misalnya kalau sifat 1 itu ya dipenuhi, maka 2, 3, 4, 5 itu dikenuhi. Ketepulau dengan kalau sifat 1 dipenuhi, maka sifat setelahnya itu juga terkenuh secara otomatis. Bisa seperti itu. Tetapi biasanya kalau untuk menjamin ya. Misalnya kalau dikenuhi itu memang harus dipenuhi semuanya ya. Dari 10 sifat itu. Bisa ini akan menggunakan intinya saja. Apakah Rn di sini bukan non-fektor? Malah kita ambil aja dulu. Fektor O, ya. Fektor U itu merupakan bentuknya dari Pn. Nah, maka seperti apa bentuknya. Fektor U itu terdiri dari U1, U2, sampai N. Jadi ini di dimensi N gitu ya. Kalau dimensi 3 berarti U1, U2, U3. Kemudian kalau ada sektor V, angkota dari Pn, maka sektor V di sini itu V1, V2, sampai Pn. Oke. Nah, kalau kita jubahkan sektor U, ditambah sektor V di sini sama dengan U1 plus V1, sorry, U2 plus V2, sampai Un plus Vn. Nah, ini anggota dari Rn. Nah, sebab ini juga di dimensi N. Ini komponen pertama. Ini komponen kedua. Ini komponen ke Rn. Jadi faktor yang ada di uang dimensi N, kan dijubahkan dia masih ada di dalam uang dimensi N. Begitu kalau dengan tipe 6, jadi sebarang-sebarang skalar K akan skalar Bn. Nah, kalau saya kalikan skalar K kalikan dengan sektor V, maka hasilnya itu kan K21, K22, sampai K21. Ini juga masih ada di dalam Rn. Jadi bisa disimpan bahwa Rn ini itu bukan ruang kektor. Jadi seperti itu. Untuk sifat 2, 3, 4, 5 itu dibuktikan sendiri. Jadi otomatis sebenarnya kalau 1 sudah terbunuhi, maka 2, 3, 4, 5 itu akan ngikut. Tapi bukan berarti dalam berarti ngikut itu teman-teman tidak dibuktikan, tapi itu tetap dibuktikan. teman-teman terbunuhi, teman-teman terbunuhi, dengan yang 6, jadi 7, 8, 9, 10 itu juga harus dibuktikan. Tapi sekali lagi, inti dari kesimpulsi sifat tadi itu sebenarnya letaknya itu di under edition, jadi terbunuhi, dan under multiplication terhadap kalian. seperti itu. Kemudian kita bagiannya. Bagian matrik ukuran 2x2 adalah ruang kektor. Jadi harus di-divisikan dulu. Ya matrik 2x2 itu seperti apa. Oke. Sebentar. Ya. Jadi definisi dari matrik 2x2 itu mengubahkan refleksor. Maka, maka selini itu mengubahkan matrik 2x2. Ini kalau kita tunjukkan begitu ya. Apakah sepatutnya matrik kanan saya gambarkan refleksor. Selebih diteria. Jadi ini saya menentukan ya. Jadi, ukuran E di as. Itu merupakan kumpulan matrik, ukuran r wabar itu limitasi dari AB, AB, itu agota dari kandang-kandangan ini. Oleh itu ya. Jadi, saya ambil secara umum. U21, U22. Kemudian juga V-nya itu. Itu V11, V12, V21, V22. Kalau saya jumlahkan, penjumlahan dua buah matri, itu kalau saya jumlahkan, jadinya U11 plus V11, U12 plus V12, U21 plus V21, U22 plus V22. V ini tetap di dalam impunan V. Jadi, kalau ada dua buah faktor, di mana operasinya terdiri sebagai matrik 2 kali 2 seperti ini, itu kalau dijumlahkan, dua buah matrik itu akan tetap mempunyai bagian dari impunan V. Jadi, bagian dari ini. Ini sifat yang pertama. Sifat yang ke-6 gimana? Sama percaya seperti yang tadi. Kalau skalar dikalikan dengan faktor U, di mana faktor ini yang merupakan matrik, ukuran 2 kali 2, maka seperti ini. U11, U12, U21, U22. Kalau saya kalikan, jadinya KU11, U12, U21, U22. Ini tetap merupakan bagian dari impunan V itu sendiri. Ya, maka bisa tunjukkan bahwa bahwa ini itu merupakan ruang faktor. Itu ya. Jadi, seperti itu. Nah, untuk sifat yang lain, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Kalau misalkan, katakanlah, katakan ada sifat yang ini. Misalkan, perkalian terhadap kekepangan terhadap. Tetapi penjualan terhadap identitas. Identitas nol ditambah U, sama dengan U plus nol sama dengan. Berarti kalau identitas matrik, ukuran 2 kali 2, kalau saya tuliskan itu seperti ini. Jadi, kalau ada sektor nol ya, yang merupakan anggota dari V, maka definisinya, ini tuh, itu nol, nol, jadi semua entry entry di matrik itu, itu semuanya nol entry entry. Kalau dia anggota dari V. Nah, karena definisi dari abc, jadi dia dipakai anggota dari bilangan Riem, maka nol juga termasuk bagian dari bilangan Riem. Nah, kalau kita menunjukkan sifat yang ke ini ya, sifat keempat identitas. ya itu seperti ini. Nol ya, plus U, sama dengan U, plus nol, sama dengan U itu sedia. Ya, sama aja dengan menunjukkan bahwa nol, matrik nol, 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 kita tambah tadi ya, U11, U12, U21, U22, ya, jadi bisa dibalik, ini ditambah, ini ditambah ini ya, ini ditambah ini, atau dibalik, ini ditambah ini, itu sama aja, ini sifat ini ya, itu sama aja dengan U11, U12, U21, U12, nah ini merupakan masing-masing bagian dari B2 sendiri, jadi menunjukkan tetap ya, ini sifat keempatnya, sifat keempatnya, sifat keempatnya, yang lain bisa dicoba sendiri, silahkan. kita coba langsung loncat ke bagian ini, ya, bagian nomor 2, nah, kalau kita perhatikan, ya, faktor U itu terdiri dari kompon yang ke-12, dan faktor B terdiri dari kompon yang ke-12, ya, ini ya, itu, nah ini nanti kita akan tunjukkan ya, apakah, apakah V ini itu merupakan ruang faktor, seperti itu ya, oke, nah, kemudian ini juga, KxU ya, jadi terkadang ya, terkadang terkadang skala itu ya, itu ada yang diisi kan, ada yang secara umum, nah, kalau ini sudah diifisikan, seperti ini, oke, nah, kalau kita, kalau kita buktikan ini ya, kalau kita, kalau kita terjumpa, terhadap penjumlahan gitu ya, kalau sudah, kalau sudah didiskusikan, itu sih, aku misalkan dengan sepat-sipat, maka, ya, ini, saya tuliskan nanti ya, yang berjumpa ini, terhadap penjumlahan ya, ada penjumlahan ya, jadi, u, jadi sifat, sifat, pertama ya, nama ada penjumlahan, jadi, vektor u, plus vektor p, itu sama saja di mana, U1 U2 Plus D1 D2 Jadinya U1 Plus C1 U2 Plus D2 Ini anggota dari V Ya Sebab V itu Pas diperlukan suatu terktor Di ruang R2 Nah kalau Terhadap Ini katakan Terhadap Apa itu Skala Jadi gini ya Jadi definisi dari Kumpulan di sini Ini merupakan Kumpulan yang Apa ya Faktor Di dimensia 2 Jadi itu bentuknya Kalau ada keterangan C sama dengan R Itu bentuknya V nya itu Itu bisa Seperti ini U Bisa seperti ini Mengaruh U B Atau juga bisa Seperti ini U Jadi ada Bukan Ada kemungkinan Ya Sedemikannya Sehingga Ya U V nya ini Itu anggota dari R Jadi bentuknya Bisa seperti ini Bisa dapati ini Bisa seperti ini Bisa seperti ini Sama seperti yang Ini tadi Yang matrik Jadi matrik ini Ini kemungkinan K nya itu bisa 0 B nya bisa Jadi ada Banyak kemungkinan Atau A B C D nya Semuanya Sama jadi Jadi ada Banyak kemungkinan Ditriwa Jadi maksudnya Seperti itu Jadi maksud Dari definisi Dari Definisi Dari Apa Definisi Dari V itu Ya itu Seperti itu Jadi gak semuanya Yang A B C D Itu Tidak sama dengan 0 Terkadang Tidak bisa Kombinasi Seperti yang tadi Ini ya Misalkan ya Ini bisa Kombinasi Seperti ini Dalam Ruang dimensi 2 Nah Tadi kan Sudah Sudah Dibukungkan bahwa 1 itu Dekat Jadi Yang Poin 1 Dekat U plus V Itu Tetap Mengumumumi U1 plus V1 2 plus V2 Ini Anggota dari V Nah gila Kalau terhadap Pekalian skalar Tadi kan Pekalian skalar nya Sudah Didiskinikan Seperti ini Ya Seperti ini ya Definisinya Jadi Kita Kalikan Fektor U Itu sama Sama Saja Dengan Fektor U 0 Ini Definisinya Sudah Dibutukan Nah Ini Itu masih Ada Di dalam Bagian V Bagian Sebab Apa Bentuk Dari V Itu Bisa Seperti Ini Bisa Runggungan Seperti Ini Jadi Tidak Semuanya U P Ini Tidak Sama Dengan 0 Terkadang U Sama Dengan 0 Tidak Sama Dengan 0 Atau Sebelitnya U Sama Dengan 0 P Nya Disama Dengan 0 Seperti Itu Nah Ini Sebenarnya Bukan Ruang Vektor Bukan Ruang Vektor Yang Gagal Itu Ada Sifat Mana Gagalnya Sifat Mana So Ini Sifat 6 Gagalnya Itu Disifat Terakhir Sifat 10 Kalau Kita Lihat Sifat 10 Sifat 10 1 Kalikan Vektor U Sama Dengan U Kalau Kita Lihat 10 Sifat 1 Kalikan Vektor U Sama Dengan Vektor U Itu Sendiri Ini Kalau Kita Lihat Ini Sifat Sifat Dari Yang 10 Karena Definisi Jadi Perkelian Terhadap Skala Itu Sudah Diket Malu Disini Nah Ini Jadi Sifat Perkelian Sudah Diberikan Maka Ini Didefinisikan Kecuali Itu Belum Didefinisikan Itu Boleh Nah Karena Disini Terhadap Sudah Didefinisikan Terhadap Belah Disini Sudah Didefinisikan Maka Harus Mengikuti Aturan Definisi Yang Ada Di Soal Seperti Itu Nah Kalau Kita Kembali Ke yang Tadi Sifat 10 Sifat 10 Harus Memulai Skala 2 Dikalikan Dengan U Sama Dengan U Sendiri Kalau Kita Bandikan Antara 6 Dan 10 Kalau Kita Ambilkan Sama Dengan 1 Jadi Kita Ikut Ini Jadi 1 Ini Saya Ganti 1 Ini Seperti Ini Ini Kalau Saya Gantikan Sama Dengan 1 Jika K Sama Dengan 1 Maka 1 Sama Dengan Ini Kan K K K K Satu Kan Jadinya Ini Tidak Sama Dengan Faktor U Kenapa Kenapa Tidak Sama Dengan U Sebab Di Faktor U Itu Sudah Dividirikan Seperti Ini Seperti Ini Ya Jadi Jadi Jika U Sama Dengan U 1 U 2 Dan V Sama V 2 Maka Maka Ini Apa Harapannya Kan tadi Satu kali U Jadinya Faktor U Ternyata Faktor U Itu Sendiri Itu Bentuknya Bukan Seperti Ini Tapi Seperti Ini Bentuknya Ya Maka Itu yang Menjawabkan Tidak Memenuhi Ya Seharusnya Ini Itu Seharusnya Jadi Jadi U Di Sini Itu Bentuknya U 1 U 2 Di Sini Sedangkan Ini Itu Bukan Hanya U 1 Aja U 1 0 Jadi Kalau Saya Dijabarkan Itu Cuma U 1 0 Sini Sedangkan Bentuk Dari Tata U Seperti Ini Jadi Tidak Sama Dengan Jadi Siwat 10 Terbentakkan Gitu Jadi Harus Dicek Semua Walaupun Pada Dasarnya Intinya Ada Di Penjumlahan Dan Perkalian Tapi Semuanya Harus Dicek Jadi Kemungkinan Mesti Ada Sifat Yang Tidak Terpunungi Seperti Sepertinya Jadi Bisa Dibahami Jadi Seharusnya Ini Nah Kalau Selandainya Dari Awal Dindifisikan Seter U Sama Dengan U 1 0 Nah Ini Dipenuhi Nah Karena Fertor U 1 2 Maka Itu Tidak Dipenuhi Jadi Seperti Oke Jadi Harus Harus Dibahui Kemudian Kemudian Ke Bagian Ruang 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 Ini Maksud Saya Jadi Sebenarnya Tadi Dari Dari Sifat 10 Sifat Yang Tadi Ada 10 Sifat Untuk Orang Vektor Nah Disini Disini Kalau Orang Bagian Dilebur Jadi Dua Sifat Ini Dua Sifat Yang Dapat Jari Jadi Hanya Tukup Menutupkan Bahwa Itu Memuduhi Pendulahan Dan Perkalian Seperti Ini Jadi Ini Itu Gambarnya Seperti Ini Jika Ada Impunan V Seperti Ini Kemudian Disini Impunan V Ada Jadi Ada Ruang Bagian Kemudian Ada Istilahnya Impunan Ada Impunan Bagian Jadi Impunan Bagian Itu Ada Yang Itu Subset Jadi Misalkan V Merupakan Impunan Bagian Dari Bagian Dari V Itu Sama Juga Di Ruang Vektor Jadi Di Dalam Vektor V Ada Ruang Lagi Di Dalam Di Dimana Untuk Bisa Dikatakan Sebagai Ruang Bagian Bahasa Itu Subspace Ada Subspace Ada Subset Jadi Ada Impunan Bagian Ada Ruang Bagian Nah Untuk Yang Subspace Atau Bagian Itu Hanya Memulai Dua Sifat Itu Terhadap Penjumlahan Dan Terhadap Perkalian Jadi Diingat Disini V Harus Benar Ada Di Dalam Sini Ya Kalau Skalar K Disini Itu Bisa Di Dalam V Atau Di Luang V Tetapi Waktu Dikalikan Itu Harus Ada Di Dalam V Jadi Dikalikan Tidak Boleh Ada Di Dalam Di Daerah Sini Ya Jadi Gak Boleh Ada Di Daerah Sini Ya Itu Dipsi Dari Duang Bagian Nah Yang Ini Sebenarnya Sama Seperti Yang Tadi Jadi Terhadap Duang Bagian Dari Dari Nol Jadi Nol Di Sini Misalkan U U Tentu Tentu Anggota Dari Tertor Nol Maka Ya Ini Kalau Dijumlahkan Ya Kalau Dijumlahkan Tadi U Nya Kan Itu Dari Nol 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 Sampai Nol Ya Itu Sama Sama Dengan Rumah Itu Sendiri Ya Jadi Sebenarnya Yang Ruang Bagian Itu Memiliki Sebagai Ruang Bagian Itu Lebih Sederhana Dibandingkan Yang Tadi Yang Sektor Yang Harus Selesif Tapi Kalau Yang Hidupannya Perlu Dua Sektor Saja Harus Terpenuhi Itu Dikatakan Sebagai Ruang Bagian Seperti Itu Untuk Yang Ini Sama Aja Ya Nah Kalau Ini Matrik N Kali N Ya Jadi W Nya Itu Matrik Ukuran N Kali N Ya Jadi Bisa Bisa Secara Rung Ya A11 A12 A12 Jadi Matrik Square A21 Sampai A2 N Sampai Disini N Lali N Itu Tetap Menggunakan Sifat Yang Tadi Jadi Harus Dijingkan Bahwa Dua Penjumlahan Dua Matrik Itu Masih Ada Di Dalam W Kemudian Sekarang Skalar K Terhadap Matrik U Gitu Ya U Masih Dalam W Itu Sendiri Seperti Itu Ya Seperti Itu Ya Jadi Benar-benar Halus Ditunjukkan Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ini Ya Misalnya W Adalah Matrik N Maka W Bukan Orang Bagian Dari Matrik N Kali N Ya Itu Kenapa Kira-kira Misalnya W Adalah Matrik Bukan Matrik 6 Kira-kira Ya Kalau misalkan Saya punya Punya ini ya Bentar Kalau misalkan Saya punya Matrik Sama Dengan 1 2 Ya 2 5 Ini Sebagai Depresor Depresor Tif Ajar Kemudian V Itu Itu Minus 1 2 Kemudian Minus 2 5 Nah Maka Kalau Kalau Saya Kalikan Kalau Saya Lihat U Plus Jadinya 0 4 Ya Kemudian Sini 0 0 10 Jadi Maksud saya Matrik Yang ada Di Bisa Dia Semua MPS Semuanya Sama Dengan 0 Atau Semuanya Tidak Sama Dengan Itu Juga Bisa Atau Yang disitu Positif Atau Negatif Jadi Disini Ambil Satu Sample Jadi Satu Contoh Jadi Akan Ditunjukkan Bahwa Apakah W Itu Bukan Merupakan Bagian Dari M N N Itu Ya Nah Berarti Ya Kira Apa Ini Kalau Kalau K kali U Ya 0 Jadi 0 Misalkan K kali U Yang U Itu Bisa Gini Ya Ini Masuk Dari Nomor Nomor Tiga Ini Ya Misal V Adalah Matrik Inverse N Kali Ya Kalau Saya Punya Matrik V Dengan Ukuran Matrik N Kali N Ya Maka W Yang Merupakan Bagian Dari Kep 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 Disini Nah Kalau Saya Punya Matrik N Kali N Ya Matrik Ini Kan Cakupan Yang Lebih Besar Matrik M Kali N Ini Yang Merupakan Kep 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 Maka V Yang B Bagian Dari V Maka Matrik Yang Ada Didelam Itu Bisa M Dua Kali Dua Bisa M Tiga Kali Diga Bisa M Tiga Kali Diga Ada Banyak Kep Yang Terpenting Ini Itu Bukan Bagian Dari V Seperti Itu Atau Juga Bisa Sama Seperti Ini Juga Bisa Ya Nah Tapi Disini Disini Misal W Adalah Matrik Matrik Invers N Kali N W Adalah Matrik Invers N N W Disini Itu Kep Matrik Invers Ingat Ini Ada Matrik Invers Oke Kalau Saya Punya Matrik Saya Tulis Lagi Yang Tadi Yang Merupakan Anggota Dari W Saya Tulis U V Anggota Dari W Kalau Saya Dikusikan Matrik Punya Itu Seperti Ini Satu Dua Dua Lima Oke Kemudian V Itu Sama Dengan Min Satu Dua Min Dua Lima Jadi Ingat W Disini Itu Merupakan Bagian Dari V Nah Kalau Merupakan Bagian Itu Bisa Dua Kali Dua 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 Kemudian Selain Itu Ada Ada Syarat Ya Bahwa W Ini Memangkan Matrik Inverse Ingat Syarat Inverse Itu Determinanya Tidak Boleh Sama Dengan Nol Kalau Dia Sama Dengan Nol Maka Dia Itu Bukan Matrik Inverse Istilah Istilah Itu Ada Invertible Ada Not Invertible Ya Berarti Kalau Invertible Atau Matrik Yang Inverse Maka Determinanya Sama Dengan Nol Itu Sarat Nol Sarat Dui Kalau Kita Lihat Nah Karena Karena Uang Berbeda Itu Hanya Dua Sifat Yang Harus Diminya Maka Kalau U Plus B Saya Jumlahkan Ini Tambah Ini Jadinya 0 4 0 10 Nah Ini Ada Inverse Enggak Jadi Ingat Selain Dia Dijumlahkan Dia Juga Harus Memiliki Inverse Oke Ini Sebelum Kita Jumlahkan U Memiliki Inverse Jadi U Itu Anggota Dari B Dimana U Itu Harus Inverse Punya Determinanya Sama Dengan 0 Biasanya Dijumlahkan Itu Menyebabkan Determinanya Itu Sama Dengan 0 Artinya Sebelum Dijumlahkan Dia Masih Di Dalam Diri Tadi Saya Dijumlahkan Dia Berada Di Dulu Nah Itu Gagal Ini Sudah Gagal Yang Yang Kedua Jadi Ingat Skala Tadi Tadi Kan Gambarnya Seperti Ini Kumpulan C Ini Kumpulan B K Itu Bisa Posisinya Disini Bisa Posisinya Disini Atau Bisa Posisinya Disini Artinya K Itu Bisa Negatif Bisa Positif Bisa 0 0 Bahkan Juga Bisa Seperti Itu Nah Kalau K 0 Kalau Dikalikan Dengan U Yang Sudah Dikas Tadi 1 2 1 2 2 3 Maka Ini Dikasihkan Matrix 0 0 Nah Ini Itu Tidak Memiliki Sebab Dikasihkan Seandainya Di Soal Itu Tidak Ada Keterangan Ini Tidak Ada Keterangan Bahwa Matrix Inverse Maka Itu Terpenuhi Semuanya Dikalikan 0 Terpenuhi Kemudian Penyumlahan Juga Terpenuhi Seandainya Ini Tidak Ada Matrix Nah Karena Ada Matrix Jadi Harus Terpenuhi Bahwa Saat Dijumlahkan Itu Masih Memiliki Matrix Ya Yang Lagi Kalau Yang Tadi Itu Yang Ini Benar Dia Memiliki Matrix Yang Dia Tidak Sama Dengan 0 Tetapi Saya Dijumlahkan Itu Tidak Menjumpah Dia Sama Dengan 0 Seperti Itu Jadi Dia Sudah Benar Diperhatikan Nah Disini Ada Stilanya Kebebasan Linear Merentang Dan Bebas Linear Jadi Sebenarnya Kombinasi Linear Itu Seperti Ini Jika W Ini Diasipat Oleh Kombinasi Linear Antara K1 K2 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 Sama Dengan 0 Nah Kalau Ini Kombinasi Linear Yang Sama Dengan 0 W W Sama Dengan R Kali Nah maka menyebabkan Kalau misalkan ada Kondisi seperti ini Maka satu-satunya skala Itu harus berusaha sama Jadi saya ulangi lagi Kalau kombinasi Lilihan itu Seperti ini Tetapi kalau BFS Lilihan itu Gimana Sektor B nya disini itu Menurut semua ya Semuanya R kali Oke Nah kalau misalkan saya Tuliskan gitu ya Begini ya Ini kan ada Pada Pusatu Jadi petepung Dari Pusatu Pusatu Sampai Nah kalau K1 kali Pusatu Pusatu Sampai KM UN Sama dengan 0 Maka Satu-satunya solusi yang lagi Yaitu K1 K2 Sampai KM Itu sama dengan 0 Sebaru Ya selain itu Gak mundi Itu Itu mengupakan Dari Bebas Linear Oke Nah misalkan yang ini Yang apa Yang Ini ya Buktikan bahwa S Itu membangun R3 Ya Maka membangun R3 Nah Kalau kita Ya jadi Membangun Situ Artinya ini ya Artinya apa Artinya merentang Jadi Span Jadi span Disini Span Itu membangun Atau merentang Nah Dikatakan Merentang Jika Sampai Dapat Sebagai Kombinasi Jadi Ini Jadi Faktor V ini Itu Dikatakan Merentang Itu Jika Bisa Dinyatakan Seperti Kombinasi Jadi Saya Ulangi Lagi V Disini Dikatakan Merentang Jika Bisa Dijatakan Sebagai Kombinasi Ya Ini Dikatakan Kombinasi Linear Ya Kalau Kita Lihat Lihat Soal Di Disini Ya Kalau Dikatakan Sebagai Kombinasi Linear Berarti Dia K1 Kalikan E1 K2 Kalikan E2 K2 Kalikan E3 Nah Ini Sama Dengan Apa Sama Dengan K1 1,0,0 Plus K2 0,1,0 Plus K3 0,0,1 Disamanya Dengan K1 K2 K3 Sama Dengan K2 K2 K3 Artinya Artinya Apa Membangun R3 Ya Sebab R3 Nya Bisa Ya Dia Membangun L3 Ya Jadi R3 Itu Seperti Jadi Kalau Misalkan Katakan Vector U Di R3 Maka Penulisannya Gimana Maka Vector U Terdiri Dari U1 U2 U3 Seperti itu Jadi Ada Ada Tiga Ada Tiga Ada Tiga Ada Tiga Vector Seperti itu Jadi Sama Seperti ini Kalau misalkan Ini Itu Membangun R3 Maka Harus Tidak Sebagai Kombinasi Ini Yaitu Seperti ini Nah Bagi Kalau misalkan Dua yang disini Ya Nomor 2 Ini Maka Apakah ini Apakah ini Juga Maret Nah Ini Bisa Kita Tanya Komisi Ini Enggak Kalau Yang Tadi Bisa Dinyang Dinyang Pas Satu Kalikan Satu Plus Kedua Kalikan Tidua Sama Dengan Pas Satu Ini Sama Dengan Ini Nah Ini Gimana Ya Sebenarnya P2 Itu Merupakan Polinomial Jadi Kalau Misalkan Ada Ada Definisi P2 Maka Ini Bentuknya Polinomial 1 Plus X Plus X Kalau P3 Jadinya 1 Plus X Plus X 2 Plus X 3 Gitu Ya Dan Setelah Kalau Pn Jadi Apa 1 Plus X Plus X 2 Sampai X N Ini Polinomial Nah Kalau Kembali Kesuanya Tadi Apakah Apakah B ini Itu Membangun P2 Kita Tunjukkan Berarti Kalau P2 Itu Ini Kita Tuliskan Secara Secara Umum Gitu Ini 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 Coba Tunjukkan Dari Soal Ini Soal Ini Kalau B Saya Tuliskan Ulang Disini Kalau B Sama Dengan Anggota Dari Ukunan Jadi P1 Sama Dengan 1 Kemudian P2 Sama X P3 Sama Dengan X Kuatran Nah Kalau Saya Kalikan Seperti K1 Balikan B1 K2 Balikan P2 K3 Balikan P3 Sama Dengan K1 K1 Kali 1 Plus K2 Kali X Plus K3 Kali X Kuatran Nah Ini Itu Anggota Dari P2 Ya Jadi Kalau Kita Kembali Yang tadi Yang itu Seperti Ini Tapi Secara Umum Itu Seperti Ini A Plus BX Plus CX Kuatran Secara umum Kalau Ini Juga Secara Umum Itu A BX YX Plus BX Kuatran Ini Juga Dan Setelah Itu Ya Gitu Kalau Ini Mungkin Kalau Secara Umum Ya Itu Dibuat Ini A1 Plus A2X Plus A2X Kuatran Sampai AN XN Gitu Ini Secara Umum Jadi Ini Anggota Dari P2 Jadi Bisa Disimukan Bahwa B Ini Merentang P2 Ya Menghasilkan P2 Disini Kemudian Yang Nomor 3 Ya Apakah Membangun Seperti Itu Nah Apakah Membangun M 2x2 Kita Coba Jadi M Itu Terdiri Dari M 2x2 3x2 M M 4x2 Kalau Saya Tuliskan Seperti Yang Tadi Jadi Seperti Ini Jadi Ada Terdiri Terdiri K1 M1 Terdiri K2 M2 K3 M3 Kemudian K4 M4 M3 M3 Jadi K1 Kalikan 1 0 0 0 Terus K2 0 1 0 0 K3 Kalikan 0 0 1 0 Kemudian K4 Kalikan 0 61 Nah Ini Kalau Saya Jumlah K4 Jadinya K4 K1 K2 K3 K4 Ya Kemudian Ini K1 Bayangnya 6 K2 Nah Masih Di dalam M 22 Maka Maka Bisa Dinyatakan Bahwa Matrik Yang Tadi Itu Merentang Merentang M22 Atau Membangun Nah Kemudian Yang Nomor 4 Ini Kira-kira Dia Masih Membangun Atau Enggak Oke Apakah Membangun Terluar Nah Itu kan B Itu Tendiri dari 1 62 Ya Saya tuliskan Ladi Ya Jadi B Disini Itu U1 Ya 22 Kemudian U2 Itu Min 1 Tomah 1 Tomah 1 3 0 3 Nah Kita tuliskan Jadi skala Rp 1 Jadi kan Ditis dari Rp 1 Kali-kali Rp 1 K2 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Nah Ini sama Dengan Saya Diversikan A B Jadi Dikatakan Tentang Itu juga Sama Dengan Sesuatu Oke Kita Sama Dengan Sesuatu Nah Kalau Saya Kembali Diversi Vektor Ya Kalau Saya Ngata Vektor U Saya Mengbocar Dari R Rp 2 Maka Diversi Itu Terdiri Dari Rp 2 Sama Seperti Ini Berarti Kalau Dia Ada Di Rp 2 Tadi Pertanyaannya Apakah Rp 2 Maka Ini Sama Dengan Sesuatu Yang Membarkan Pembuatan Dari Rp 2 Itu Segeri Nah Apakah Benar Ini Itu Menutang Ini Kalau Pertama Sotanya 1 Bisa Bilihan A 2 Jadi K 1 Saya Masukkan 1 2 Plus K 2 Minus 1 K 3 Minus 1 2 K K K 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 6 5 7 8 8 4 5 6 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 7 8 9 8 9 9 8 9 Tiga Sama dengan Nah ini Ini dari dua persamaan Itu ambil di bagian Bagian kiri ya Jadi K1 K2 Sama dengan A Yang ini 2 K1 Plus K2 Plus K3 Nah kalau Kita ini Jabarkan gitu ya Kalau saya jabarkan Ini dari matriks Jadi 1 Minus 1 0 2 K1 K2 K3 Ini kalikan K1 K2 K3 Sama dengan A D Nah Yang Nantinya Kita akan tunjukkan K1 K2 K2 Ini seperti apa Ini seperti apa Kita gak tau ya Nah itu Nah itu Bentar Ini Sama ya Menggunakan operasi baris Elementar ya Jadi Saya rasa temu sudah Sudah familiar Jadi Itu dibawa ke dalam itu Augmented Matrik Ya Augmented matrik A M Augmented matrik Jadi Seperti ini 1 Minus 1 0 2 1 3 Ab Ini menggunakan Operasi baris Elementar Seperti B2 Minus 2 B1 Jadinya 1 B1 0 0 3 3 G Kemudian disini K A B Minus 2 Nah ini Ini dibalikan Sepertiga LB2 Jadinya Apa Jadi baris 2 Baris 2 ini Dibalikan Sepertiga 0 0 1 1 Ini A B2 Dibalikan Oke Kemudian B1 Ditambah B2 Jadinya Berarti Sini Jadi apa 1 Ini 1 0 0 1 1 Sorry 1 0 1 0 1 1 Ini Jadinya K Plus B B 3 Dan Sini B 2 A Dibagi Dengan B B Oke Oke Nah Ini Kalau Operasi Baris Elemental Kita akan Dapat A1 Sama Dengan Apa A Plus B Dibagi Dengan 3 Min K K 3 Dan K 2 Disini B Min 2 A Dibagi Dengan 3 Min K 3 Seperti Ini Ya Jadi Bentuknya Seperti Ini Nilai Mereka Satu Per 2 Artinya Dia memiliki Solusi Solusi Artinya Apa Pas tukar 2 Ketidai Solusi Seperti Ini Angkota Dari Bilangan In Angkota Dari Bungari Artinya Artinya Ini Artinya Artinya B Ini Itu Merentang Ini Apa R2 Atau Membangun R2 Jadi Membangun Ruang Vektor Di Dimensi 2 Jadi Dicarik K Satu K Dua Seperti Apa Bentuknya Terkadang Gini Terkadang Ada Kasus Ada Kasus Dimana Ini Bagian Sini Itu Kalau Dicari Determinannya Itu Sama Dengan Ini Sama Dengan 0 Sebenarnya Bentuk Dari Bentuk Dari Ini Ax Kalikan Dengan Sama Dengan B Untuk Mencari X Untuk Mencari Hintus Saya Sama Dengan Ax Sama 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 Dengan 0 Kalau Sama Dengan 0 Maka Tidak Memenuhi Sama Dengan Maka Tidak Artinya Tidak Memiliki inverse Otomatis Solusinya Ini Gak Ada Jadi Harus Dicek Dulu Bentuk Solusinya Seperti Apa Ada Solusinya Dibiarkan Jadi Harus Dicek E Jadi Harus Dipestikan Bahwa Apa Inverse Dari Ini Ada Inverse Dari A Nah Kemudian Di Bagian 5 Buktikan Bahwa Key Ini Apakah Membangun P2 Apakah Membangun P2 Ingat Kalau Kalau kita Lihat Yang Lima Ini P2 Di P2 Itu P2 Itu Bentuknya Seperti P2 Itu A Plus Bx Plus Cx Quadrat Ya Itu Bentuknya Nah Apakah Bentar Apakah Yang Apa Tadi Yang Key Apakah Key Ini Itu Membangun Ini Artinya Apakah Key Yang terdiri Dari B1 Nama Dengan 2 Plus x Plus 2x Quadrat Kemudian P2 Min 1 Plus 2x Plus 3x Quadrat Oh iya Bedanya P-Kil Ini Dengan P-Kil Beda ya Kalau P2 Ini Itu Bentuk Klinomia Serum Tetapi Kalau P-Kil 1 Ini Memangkan Komponen Dari Klinomia Jadi Buk Sederhananya Artinya A Ini Bisa 0 B Ini Bisa 1 Dan Seterusnya Kombinasi Itu Kemudian P3 Di Sini Sama Dengan 3x Plus 4x Quadrat Nah Ini Apakah Membangun Jadi Caranya Seperti Yang Tadi Bentuk Dulu P1 P1 Plus K2 P2 Plus K3 P3 Oke Jadi Memang harus Di Memang harus Ditunjukkan Seperti yang tadi Ya Ini sama Dengan Apa Apakah Sama Dengan Ini Kalau Saya Tuliskan Seperti Apakah Kombinasi Ini Lider Itu Sama Dengan P2 Plus Bx Plus Cx Quadrat Seperti Ini Kalau Saya Kalikan A1 Kalikan 2 Plus E Plus 2x Quadrat Plus K2 Kalikan Minus 1 Plus 2x Plus 3x Quadrat Ditambah K3 Ya P3 Itu Apa 3x Plus 4x Quadrat Sama Dengan A Plus Bx Plus Yx Quadrat Nah Ini Dikumpulkan Yang Dia Itu Ada Variable X Sama Quadrat Dikumpulkan Variable X Quadrat Itu Sebenarnya Di Depan Ini Ada X Quadrat Jadi 1 Jadi Seperti Itu Nah Ini Kalau Kalau Saya Jumlahkan Itu Seperti Ya 2 K1 Jadi Samakan Kemudian Min K2 Ini Kan K3 Gak Ada Yang X Pangkat 0 Jadi Sama Dengan A Itu Kemudian Lagi Bagian Ini Yang Sama X K1 Ini 2 K2 Kemudian Ini 3 K3 Ini Sama Dengan B Oke Oke saya terserah lagi ada K1 saya ulangi lagi plus 2K2 plus 3K3 sama dengan B kemudian disini lagi ada 2K1 plus 3K2 ya ini sama-sama X kuadrat ya ditambah 4 3K3 itu sama dengan C nah ini tuh sama seperti yang tadi nah ini kalau saya ubah ke dalam bentuk matrik itu seperti ini 2-1 0 1 2 3 2 3 4 ini dikalikan dengan K1 K2 K3 ini sama dengan A B C nah ini menggunakan operasi basic limitring tadi ya operasi basic limitring tadi nah gini tapi saya ini harus sekedar ngecek aja jadi saya menggunakan A X sama dengan B jadi X itu dibemangkan ini K1 K2 K3 maka untuk mencari K1 K2 K3 itu samanya dengan A inverse kali kan B nah apakah inverse dari ini tuh ini apa ada nggak seperti itu ada tuh harus determinan dari dari ini itu tidak sama dengan 0 ya kalau teman-teman cek ya ini ya nanti dicoba sendiri ya cek menggunakan determinan dari ini ya entah itu menggunakan cara yang kofaktor kemarin sudah teman-teman pelajari determinan dari kofaktor ya jadi pelajari lagi terkait dengan kofaktor pada determinan nah ini itu ini minus 24 itu tidak sama dengan 0 ya tidak sama dengan artinya artinya ini itu membangun artinya ini ini tuh ya jadi ini yang kini itu membangun jadi harus di cek dulu nah tapi tapi gini ya waktu biji nanti itu jangan hanya terbatas pada gini jadi lakang-lakang seperti ini sebelum teman-teman menerapkan operasi bias elementer elementer seperti ini seperti ini operasi bias elementer itu teman-teman cek dulu determinannya kalau determinannya itu tidak sama dengan 0 maka lanjutkan menggunakan operasi bias elementer seperti ini ya jadi untuk memastikan bahwa solusinya itu ada tetapi saat teman-teman mencari determinannya itu sama dengan 0 itu tidak perlu dilanjutkan ke operasi beristrimenter sebab itu akan membuang-buang jadi langsung aja ya jadi silahkan ulangi lagi kalau misalkan mengerjakan sebuah soal ya maka tentukan dulu determinannya apakah dia itu sama dengan 0 atau enggak sebab kenapa bukan determinan di awal sebab itu menunjukkan ada atau tidaknya market itu memiliki sebuah inverse jika market itu memiliki sebuah inverse kita sama dengan determinannya seperti ini maka dilanjutkan mencari operasi elementer seperti ini jadi bentuk solusinya seperti apa dengan solusinya ke satu ke dua ini harus dicari nah nanti ini itu dipakai dalam mencari dimensi jadi kayak meliti dan mencari rank itu nanti dicari menggunakan ini seperti itu nah kemudian di bagian ini bebas ini sebab bebas ini itu bentuk sederhana dari yang tadi ya jadi bentuk sederhana dari yang tadi itu jadi untuk yang yang nomor satu itu misalkan ya berarti kan apakah S ini bebas linier maka ini K1 kalikan E1 K2 kalikan E2 plus K3 kalikan E3 nah ini kan harus sama dengan 0 tadi syarat dari ini nah ini nah artinya kalau kita ini terapkan ya pas 1 kalau saya dianggungkan semua K1 K2 0 ini sama dengan 0 nah ini maksudnya sama dengan 0 artinya K1 K2 K3 sama dengan 0 ya yang nomor 3 juga seperti itu ya jadi bisa dicoba sendiri kemudian saya langsung ke nomor 4 disini apakah bergantung bentar bergantung linier nah yang ini ya nah ini sebenarnya nomor 4 itu sama artinya dengan yang ada disini nah yang ada di yang ini ya bedanya apa kalau kalau saya balik yang tadi ya bedanya kalau yang tadi itu ada nilainya A nomor B tetapi tetapi kalau yang ini jadi ini jadi ini yang nomor tadi ya dari nomor nomor 4 4 latihan soal D ya yang ini itu sama hanya dengan ini latihan soal yang yang C yang bagian D sama bedanya apa kalau yang C itu bentuknya seperti ini ya kalau yang D itu bentuknya seperti ini ya jadi saya langsung ke sini ya disini seperti ini disini digandikan dengan 0 jadi seperti ini K1 K2 sama dengan 0 2 K1 plus K2 plus 3 K3 sama dengan 0 gitu ya jadi kondisi kondisi yang jadi seperti ini saya saya ulangi ya jadi kondisi yang pertama itu membangun artinya ada nilainya disini di bagian bagian sini tetapi kalau yang yang soal yang D itu A sama B ini itu diganti dengan 0 artinya itu bebas ya jadi harus harus di kondisikan gitu ya jadi mana yang meretang mana yang bebas ini ya nah ini dikondisikan sama seperti yang tadi nah karena yang ini tadi itu diterima sama dengan 0 maka harus teman-teman cari K1 K2 K3 seperti apa ya jadi harus harus benar di cari K1 K2 K3 nah ini kalau saya cari menggunakan OBE lagi seperti yang tadi ya bentuknya seperti ini ya dengan catatan K sama B dibanding 0 semakin itu kalau saya cari ya itu sebenarnya sama seperti ini sebenarnya sorry sama seperti ini sebenarnya ya hasil akhirnya ya maka hasil akhirnya itu seperti ini harusnya 1 0 1 0 1 1 karena AB sebenarnya 0 maka ini sama dengan artinya apa artinya hasilnya seperti ini yang ini yang ini yang soal nomor D jadi K1 sama dengan karena AB sebenarnya 0 maka ini sama K3 yang K2 sama dengan K3 jadi bentuknya seperti ini oke nah K3 ini sebenarnya itu anggota dari bilangan RIF kita gak tahu itu apa jadi bebas bisa 0 bisa negatif atau akar oke jadi bisa dicobain jadi bedanya itu ya bedanya bedanya bebas linear dengan membangun gitu ya yang ini juga sama seperti yang tadi yang seperti yang nomor 5 cuma yang nomor 5 D itu ya yang itu sama dengan 0 nah ini bagian ini bagian ini itu diganti sama dengan 0 soalnya itu definisi dari bebas linear jadi saya ulangi lagi kalau bergantung linear itu W sama dengan K1 katakan V1 sampai Kr kalau bebas linear itu 0 sama dengan K1 V1 sampai BKR VR ini perbedaannya ini yang di atas spanning atau meretang atau membangun yang ini itu bebas linear itu aja misinya kemudian masuk ke bebas linear basis dan dimensi jadi ada jadi ada silap basis dan dimensi jadi misalnya ada fitur V ini adalah ruang bagian dari V jadi S itu ruang bagian dari V sama kayak tadi W itu ruang bagian R ruang B itu ruang bagian dari V itu sama seperti ini S ruang bagian dari V maka S disebut sebagai basis maka W yang di awal itu ruang bagian S disebut dengan basis jika memenuhi dua itu bebas linear dan pembangun jadi harus memenuhi dua jadi dikatakan basis itu jika jika itu memenuhi ini yang disebut dengan bebas linear dan juga memenuhi berentang artinya apa kalau kembali juga soal yang tadi maka ini dan ini itu harus ditunjukkan saat ini dan ini dan ini itu harus ditunjukkan jadi saat ABC sama dengan 0 dengan merentang dan saat ABC sama dengan 0 disebut dengan bebas linear jadi kedua-duanya harus ditunjukkan yaitu bebas linear dan merentang seperti itu itu saran menjadi basis ya disebut dengan basis jadi bisa dicoba sendiri ya tadi kan sudah latihan terkait dengan bebas linear atau apa kemudian membangun apa jika kedua-duanya terpenuhi maka itu disebut dengan basis jadi saya ulangi jika memenuhi bebas linear dan membangun itu disebut dengan basis oke disini juga ada definisi dimensi dimensi itu itu pangkat dari kalau misalkan dia dalam untuk Rn ini misalkan elektor gitu ya maka dimensi dari Rn itu sendiri itu ini dia dari saya ambil R2 maka dimensinya itu 2 R3 maka dimensinya 3 dan seterusnya tapi kalau dalam poli-polinomial katakan P2 nah maka dimensi dari poli-polinomial 2 itu sama dengan 2 ditambah 1 ini 3 sama dengan 3 dimensinya kalau kita kembalikan P2 itu sama aja dengan A 0 sorry 0 A plus B X plus C X kuadrat nah kalau kita lihat kan ini ada berarti ada ada di situ sebanyak 3 ya jadi saya gini ada dalam setor Rn untuk poli-polinomial Pn dan matrik M kali N nah kalau matrik M kali N berarti baris dikali-kali kolom kalau misalnya ada matrik 2 kali 2 maka jumisnya itu 2 kali 2 berarti ini harus apa 4 kalau M 3 kali 2 berarti dimensinya 3 kali 2 sama dengan 6 oke seperti itu ya nah ini tentukan basis dan dimensi dari S nah berarti kalau basis kan harus funghi bebas biniar dan membangun ya seperti itu nah dimensinya apa kita lihat ini kan dalam bentuk R2 kasurnya R3 maka dimensi dari S ini itu apa dimensinya dimensi dari dimensi dari S itu apa 3 dimensinya ya dimensinya 3 kalau kita lihat ini nah ini ini bentuknya apa polinomial 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 derajat apa derajat 2 P2 ingat P2 disini tuh dimensi dari dim dari P2 itu sama dengan 2 persat ini 3 ini juga nomor 3 seperti ini kan ini kan matrik 2 kali 2 dimensinya apa dimensi matrik 2 kali 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4 dimensi dan seterusnya jadi begitu ya cara mencari dimensi ya kemudian ada istrinya ruang baris kolom dan nung ya jadi sebenarnya ruang baris itu yang misalkan ada matrik ini ya S kali N di dari sini sudah tahu nah jadi dimensi dengan ruang baris per baris ambilnya ini baris 1 ini baris 2 jadi cara bacanya matrik itu kan kamu sudah tahu N ini sebut dengan baris n sama dengan kolom berarti kalau dia ngambil secara baris berarti R1 sampai FN ya ini kalau mengambil ruang kolom berarti secara ini secara versikal berarti jadi C1 C2 sampai apa KN saya ingat ya dimensi dari sorry banyaknya dari baris itu banyak M banyaknya dari kolom itu banyak M jadi baris itu dari sini ya baris kolom M nya baris N nya kolom itu saya rasa dasar dari ini ya pengayalan matrik itu sendiri ya waktu dulu pertama kali belakang matrik gitu ya nah untuk untuk ini jadi itu sebenarnya ruang baris dan dan 0 0 itu apa 0 itu saat AX itu sama dengan 0 ya jadi kondisi kondisi dari 0 itu itu saat AX itu sama dengan 0 itu mencari mencari ini sifat umum jadi mencari semacam ini ya mencari semacam semacam ini ya solusi gitu ya seperti itu solusi dari X jadi mencari solusi dari dari X itu sendiri nah kalau kita ingin mencari ruang 0 itu seperti apa ya jadi ada nah ini ruang solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0 yang merupakan normal general disebut ruang 0 ya jadi ruang 0 itu merupakan ruang solusi dari AX sama dengan 0 jadi saya ulang lagi ruang 0 itu merupakan ruang solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0 nah kalau saya punya katakan ini ya matrik ini ya kurang-kurangnya itu seperti apa ya saya tuliskan lagi di bagian sini jadi AX ya itu sama dengan 0 ya ini kan dalam bentuk homogen nah kalau A nya itu sama dengan kalau di soal yang tadi ya A nya itu sama dengan 1 min 3 2 min 6 nah ini ruang 0 nya itu seperti apa nah ini ini itu dibawa ke dalam bentuk ini bentuk homogen jadinya apa 1 min 3 2 min 6 X1 X2 sama dengan 0 0 ya nah kalau kita kembali ke yang tadi ya definisi dari ruang 0 itu apa ruang 0 itu merupakan ruang solusi nah berarti kalau ruang solusi itu berarti mencari X nya disini ya intinya kita mencari X1 X2 nah kalau kita menggunakan yang tadi itu 1 min 3 ruang solusinya belum seperti apa ya itu min 2 ini kan 0 0 jadi ya kan ini dalam bentuk augmented juga ke dalam bentuk augmented augmented matrix ya oke gitu ya berarti kalau ini OBE berarti ini baris 1 1 kali baris 1 ya sama seperti OBE ya plus baris 2 jadi saya untuk mengenalkan ini ya jadinya apa 1 min 3 kemudian 1 kali B2 ya tambah B2 jadinya 0 kemudian sini juga min 6 jadinya 0 0 0 nah jadinya K1 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 itu sama dengan min 3 K3 oh sorry sorry ini kan di bawah ini kan 0 semua ya ya ini setelah kenapa begini berarti kan ini sisanya K1 min K2 sama dengan 0 artinya K1 ini sama dengan kelipatan 3 kelipatan dari K2 oke nah K2 ini sebenarnya merupakan elemen dari terserah kalau misalkan misal elemen dari katakan K2 itu sama dengan T dimana T ini merupakan anggota dari bilangan real ya sama dengan ya jadi K2 itu terserah bilangan real bisa 0 bisa 1 bisa 3 dan seterusnya oke nah kalau kalau saya tuliskan seperti ini K2 sama dengan T maka K1 itu sama dengan 3T oke nah solusinya itu seperti ini K1 K2 sama dengan 3T disini apa K2 nya K2 nya T tadi kan misalkan tadi kan dibisalkan K2 nya sama dengan T dimana itu merupakan anggota bilangan B nah ini sama dengan apa K 3T 1 D nya keluar jadi seperti ini nah ini merupakan ruang nulnya jadi ruang nulnya ruang nulnya itu ya ruang nul itu merupakan ruang sukses itu sama dengan ini impunan dari ini 3T 31 31 nah jadi gitu ya cara mencari ruang nul kemudian ada istilahnya nuliti nah nuliti itu ya rank dan nuliti nah ini dimisi dari ruang kolom dan baris jadi matrikan sebut rank dari A dari A dan dimisi dari ruang nul nuliti dari A jadi disini ada setelahnya rank dan nuliti oke jadi sebenarnya jadi sebenarnya rank rank disini itu merupakan dimisi dari ruang kolom dan baris ya sedangkan nuliti ini merupakan ruang nul ya ruang nul jadi dimisi dari ruang nul jadi saya ulang nul rank itu merupakan dimisi dari ruang kolom dan baris sedangkan nuliti itu merupakan dimisi dari ruang nul disini ya nah disini ada catatan rank dari matrikan dapat dilihat sebagai jumlah dinding satu sesuatu restruksi dari matriks A ya tadi kan definisi dari rank itu sendiri kan dimisi dari ruang kolom dan baris nah tetapi ruang kolom dan baris seperti apa dia tidak tidak sembarang ruang kolom dan baris tetapi disini harus ada linjing satu dari bentuk baris tereduksi nah kalau nuliti itu dimensi dari ruang nul artinya banyaknya ruang nul nah kalau pesan yang tadi ya ini kan hanya terdiri dari satu ruang solusi jadi kan kalau kita kembali kan ruang nul itu merupakan ruang solusi dari persamaan homo gigi yang saya kembali ke yang tadi itu ya yang ini jadi ruang nul ini ya itu merupakan ruang solusi dari sistem homo gigi artinya eksek seperti apa nah karena ruang nul yang terdiri dari satu saja seperti ini maka dimensi dari ini ruang nul itu sama dengan satu dimensinya nah seandainya ada ruang nul ini contoh kasus ya contoh kasus jadi saya ini barang itu misalkan AB ini sini ada CD gitu ya seperti ini nah maka ini dimensinya sama dimensi dua jadi sebenarnya nuliti itu merupakan banyaknya solusi dari ruang nul kalau ini sebenarnya ruang nul ini dimensinya itu satu kalau ada tadi ruang nul saya tuliskan ulang ya AB CD ini dimensinya itu sama dengan oke nah kalau 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 ini itu gak kelihatan ya kalau misalkan kalau saya coba nah ini ini yang yang paling kelihatan yang bagian sini nah ini tentukan range dan dari matrik dari matrik ini ya ini nanti kelihatan baru ya jadi gini ini kan range ini saya ulangi lagi ya range ini kan merupakan dimensi dari ruang baris atau ruang kolor dan akan width ini merupakan dimensi dari ruang nul oke 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 sebentar ya oke oke sebentar ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadinya itu 1, 0, min 4, min 2, 8, min 3, 7, 13, ya. Kemudian 0, 1, min 2, min 12, min 16, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini, ini kan sudah dalam bentuk S9-beris teridusi ya. Jadi, kalau kita lihat divisi dari range itu sendiri, ya, range itu sendiri kan merupakan dimensi dari ruang kolom dan baris dari matematika. Nah, saya menjadi ceritakan bahwa ruang kolom dan baris di sini itu tidak sebarang ruang kolom dan baris. Jadi, ruang kolom dan ruang kolom dan baris untuk dijadikan sebagai range di mana range ini merupakan di sini ruang kolom dan baris, maka ruang kolom dan baris itu tidak sebarang ruang kolom dan baris. Tetapi, itu harus merepresentasikan jumlah dari leading 1 setelah dilakukan echelon baris teridusi. Kalau saya kembalikan, jadi gini ya, jadi ada ruang kolom dan ruang baris. Ya, artinya jumlah leading 1, baik itu ruang kolom maupun ruang baris, itu semuanya sama. Ya, itu jumlahnya sama. Nah, jadi ingat-ingat ya, saya mengulangi lagi, range itu merupakan dimensi dari ruang kolom dan ruang baris. Nah, ruang kolom dan ruang baris yang akan digunakan untuk mencari range itu tidak sebarang ruang kolom dan baris, tapi harus memuat leading 1. Cara, cara memunculkan ruang leading 1 ini itu dengan cara melakukan echelon baris teridusi. Oke. Nah, kalau ada contoh seperti ini, matrius seperti ini ya. Kalau saya perhasilkan menjadi echelon baris teridusi itu jadinya seperti ini. Nah, kalau saya ambil ruang baris dan ruang kolom, jadi R1-nya itu, R1-nya itu 1, 4, min 2, 8, ya, min 2, 8, kemudian min 3, 7, 13. Oke. Kemudian R2-nya, jadi secara ruang barisnya 0, 1, min 2, min 12, min 16, 5. Nah, ini merupakan ruang baris. Nah, dimensinya apa? Dimensinya itu, ya, dimensinya itu sama dengan 2, sebab ini hanya ada 2. Luang kolom juga seperti itu, jadi secara kritikal. Jadi ini, sini juga 2 juga. Jadi, sama-sama memuat dimensi 2, ya, baik itu kolom 1 dan kolom 2. Oke. Nah, ini kan tadi sudah selesai nih, mencari rank-nya yang merupakan dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Ini kan ruang barisnya semuanya 2. Ya, artinya yang membuat leading 1 itu kan ada 2 buah ruang baris kan ya, 1, 2. Begitu juga dengan kolom 1. Jadi secara kritikal. Yaitu C2 juga dimensinya 2. Nah, bagaimana cara mencari nuliti? Nah, cara mencari nuliti itu, itu caranya, itu dengan cara, tadi kan, ini sudah dibawakan dalam bentuk echelon baris reduksi. Nah, ini hasil dari echelon baris reduksi ini, ya, dari echelon baris reduksi ini, itu, itu hasilnya, itu dibawakan dalam bentuk homogene X sama dengan 0. Oke, jadi saya bilang ini lagi, untuk masalah, apa, untuk mencari ruang nul, ya. Jadi kan, nuliti itu merupakan dimensi dari ruang nul. Artinya kita harus mencari ruang nul itu sendiri. Nah, ruang nul itu, itu diperoleh dari hasil dari echelon baris reduksi yang tadi. Ini kan hasil dari echelon baris reduksi kan, ini seperti ini. Nah, ini, itu dibawa ke dalam bentuk AX sama dengan 0. Ini, ini adalah bentuk homogene. Nah, karena di baris 1, sorry, baris 3, dan baris 4 ini semuanya 0, maka, kalau saya tuliskan ya, ini kan ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Oke, kalau saya tuliskan ya, ke dalam bentuk homogene, berarti dia seperti ini. AX1, X3, X3, oke. Ya, saya tuliskan 0. Jadi X3, min 28, X4, min 37, X5, plus 13, X6, sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian ini juga, X2. Kemudian, min 2, X3, min 12, X4, min 16, X5, plus 5, X6, sama dengan 0. Oke. Kemudian ini, Kita, dan seperti ini, di bukuan. X1, sama dengan, 4, X3, plus, sorry. Ya, beneran. Bentar, bentar. Ya, beneran. 28, X4, ya. Jadi, pindahkan ke kanan, plus 37, X5, plus 13, X6. Oke. X2, sama dengan, 2, X3, plus 12, X4, plus 16, X5, plus 5, X6. Oke. Nah. Bentar ya, ini. Jadi kan, ini X1, X2. Nah, ini, itu. Oke. Ini kan, X6, X5, X3. Jadi, ini kan, cara bacanya, X1, itu merupakan, Kelipatan dari, 4, X3, ditambah kelipatan, 28, X4, ditambah kelipatan, Jatuh di X5, ditambah kelipatan, X3, ditambah kelipatan, X3, ditambah kelipatan, X3, ditambah kelipatan, X3, X6. Nah, ini kalau saya misalkan, itu dari bawah, kalau saya misalkan, itu X6, itu sama dengan U, X5, sama dengan T, X4, sama dengan S, X3, sama dengan R. Nah, di mana ini semuanya, itu akhota dari, bilangan R. Nah, karena, karena kita misalkan, X6, itu seperti ini, maka X1, nya itu, sama dengan, apa, 4R, plus, 28S, plus, 37T, min, 13U, X2, nya. 2R, plus, 12S, plus, 16T, min, 15U. Oke, kemudian, X3, X4, X5, X6, itu sama seperti yang tadi, ditulis tadi ya, yang dikisalkan tadi. Jadi, disisalkan, R, S, P, U. Nah, maka, solusinya ini, diseluruhkan, diseluruhkan lagi ya, X1, X2, X3, X4, X5, X0. Nah, itu sama dengan, jadi saya tuliskan lagi, Jadi, bentar, 4R, plus, 28S, plus, 37T, min, 13U. Kemudian, disini, 2R, plus, 2S, 12S ya, plus, 16T, min, 5U. Ini, R, S, C, U. Nah, ini dikelompokan menjadi, menjadi ini, yang bagian R, R, S, S, gitu ya, bagian T, P, U. Kalau saya kelompokan, tulisannya seperti ini, jadinya. R, 4, 2, 1, 0, 0, 0. Plus, yang bagian R, S, dikelompokan ya, 28, 12, 0, 1, 0, 0. Kemudian, bagian T, itu, 37, 16, 0, 0, 1, 0. Ini, di cek lagi nanti ya, plus, U, sama dengan, min, 13, min, 5, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi, ruang dulunya itu, ya. Kalau saya tuliskan ini, ruang, ruang dulunya itu, itu, anggota dari impunannya. Impunannya itu, 4, 2, 1, 0, 0. Kemudian, 28, 12, 0, 1, 0. Kemudian, 27, 16, 0, 0, 1, 0. Kemudian, min, 13, min, 5, 0, 0, 0. Nah, karena ruang dulunya itu ada 4, maka di dimensi, ya, saya tuliskan D, D dari ruang dul, itu sama dengan 4. Nah, D dari ruang dulunya itu, kan, sebanyak baik. Jadi, sebenarnya, baik. Ini, sebenarnya, nuliti. Jadi, nuliti itu merupakan dimensi dari ruang dulunya. Jadi, tentukan dulu ruang dulunya seperti apa, baru, banyaknya ini, banyaknya ruang dulunya itu merupakan dimensi. Kalau, rank itu, itu dimensi dari ruang baris dan ruang kolok. Jadi, harus, harus dijari dulu, dalam bentuk S-Limberistri reduksi seperti ini, ya, baru, nanti, yang membuat linding satu, akan menjadi ruang baris dan ruang kolok. Nah, ruang barisnya, kan, secara horizontal, ini, dan ini, ruang kolok, kan, ini, dan ini, gitu ya. Dan, jumlahnya itu, dua-duanya, dua. Jadi, artinya, dimensi dari ruang baris dan ruang kolok itu sama, itu dua. Sedangkan, dimensi dari ruang mulut, itu empat. Sesuai dengan banyaknya ini, ya, gitu. Gitu, ya. Jadi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi, ini, lantai sendiri, ya. Berkaitan dengan ronglektor, ya. Jadi, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya iri, selamat pagi, selamat berkati. Terima kasih.